Halo selamat pagi teman-teman semua berjumpa lagi dengan saya di channel multi talenta tutorial di video kali ini saya akan memberikan tutorial untuk Anda mengenai aplikasi Microsoft Excel yaitu belajar Microsoft Excel untuk admin sekolahan jadi bagi teman-teman yang ingin menjadi admin di sekolahan atau mendaftar di sekolahan sebagai admin silahkan Anda ikuti materi yang saya berikan ini syukur-syukur bisa sambil Anda praktekan ya oke tampilannya seperti ini ya untuk Microsoft Excel sendiri untuk kebutuhan di sekolahan biasanya butuh untuk membuat daftar hadir atau absen kemudian mengolah nilai dan yang lain sebagainya ya oke saya praktekan dari yang pertama dulu yaitu membuat tabel di Microsoft Excel Excel itu tampilnya seperti ini ya ini sudah tersedia kotak-kotak seperti ini jadi nanti tinggal ketik aja ya di sini hanya saya akan buat bel ya untuk eh daftar hadir atau absen ini misalnya ada nama adil dulu betulnya daftar hadir kelas 5 5-5 batar soka dspn-5 ya ya di sini untuk absennya terdiri dari nomor misalnya gitu ya kemudian nama kemudian denis kelamin kemudian di sini tanggal ya dan tanggal itu kan sampai dengan 31 ya ada yang 30 ada yang 31 saya buat di sini sampai dengan tanggal 31 nantinya eh di sini ada tanggal kemudian disini ada angka 1 ya kemudian sampingnya 2 itu tanggal 12 karena ada banyak tanggalnya tinggal blok 1 dan 2 ini gitu ya kemudian di klik yang pojok bawah kanan ini di klik tahan tarik ke samping ya sampai muncul angka ke-31 ya eh sampai sini ya nah seperti itu kemudian ini kan terlalu lebar ya kalau untuk membuat daftar hadir jadi kita sempitkan kan dari ini kan angka 123 kan mulai dari D ya jadi klik di D nya sini kemudian ditarik ke samping sampai sini ya baik jadi kliknya tuh di hurufnya ya di sini ya bukan di sini tapi di hurufnya ini di klik tahan tarik ke samping kemudian sampai tangan 31 ya lalu di klik kanan di salah satunya ini di area yang di blok juga di klik kanan kemudian all of it love it untuk seperti ini ya ini kan 8, sekian dia kecilin menjadi misalnya tiga kemudian di Oke akhirnya seperti ini ya 123 dan seterusnya kemudian untuk tanggal ini ternyata kan harusnya di tengah-tengah sini ya untuk menengahkan ini terdek di blok samping ke sampai dengan ini ya sampai dengan ah kemudian tohum pilih badan center seperti ini tuh dan biasanya ada ada keterangan gitu ya keterangan ada maksit di dia dan mah ya dan di blok lagi berarti ini dari dari ai sampai ak ya satu lebarnya dengan cara klik kanan kolom bit ya hanya atau lagi dibikin sama kayak tadi menjadi tiga lalu di oke dan yang ini titang ya blok net and eh ya kemudian toni kurang lebar nomor dikit ya biar lebih rapi kanan lantikan tiga kolom bit 23,2 ya duduk seperti ini dan tinggal dikasih ini nomor ya nomor siswa ya 20 bisa nih 1 2 ya ketik nomor 1 dan nomor 2 saja kemudian 1 dan 2 di blok seperti ini ditarik ke bawah hanya buat sampai dengan 20 seperti ini ya oke kemudian tinggal di blok labelnya nih dari nomor sampai dengan yang keterangan semuanya ini ya di blok seperti ini kemudian ke home pilih border biar ada garis-garisnya ya border all border ya klik sehingga muncul seperti ini untuk nama ini nama kurang lebar ya dilebarkan dari atas ke sini di klik tahan tarik ke samping nomor tidak perlu lebar-lebar disempitin aja dari sini balik tariknya ke kiri geser ke kiri ya jadi pas di atas sana sini ya kemudian jenis kelamin mungkin dibuat sempit aja seperti ini ini digabungin ya antara atas dan bawahnya ini di blok seperti ini ya kemudian ke home pilih meditator kan seperti ini jelek ya dibuat rubtex tiga seperti ini kelamin nama juga digabung saja di blok seperti ini head and center nomor juga sama di meditator biar pas di tengah-tengah di blok lagi seperti ini center ini kemudian center yang di bloknya ya kemudian bagian yang atas dikasih warna awan gua bu 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 iya tiga tuh tuh kemudian judulnya judulnya kan gigi tengah ya berbagus ya di blok dari sini sampai sini ngiputi lebar tabel kemudian klik kemudian klik meditator bersama di blok klik meditator ini membuat absen ya ikutnya yaitu mengolah nilai ya nambah sit ya hit misalnya ini hasil daftar hasil tanya kuas ya seter Hai terhukos ya kelas 5 SDN 35 antar ada nomor kemudian di sini ada nama kemudian disini ada nilai nilai kemudian nilainya apa saja ada nilai misalnya matematika Mk B B B B B Bahasa Indonesia kemudian yang ini digabungin ya, yang nilai sampai sini kemudian diklik untuk kemudian untuk rekap nilai ya matika IBA IBA S ini bisa beda-beda label apa, labelnya tidak apa-apa atau kalau mau lebih rapi buat sama juga boleh ya ini nama dilebarin ini akan baca nilai apa materinya 4 ya nanti kalau ada banyak ya tinggal ditambahin aja ke samping ya dan nomor 1 2 eh apa nih 10 gitu ya memang kayak tadi yang nomor biar bagus ya di blok seperti ini dikasih main center ya atau di blok dulu dikasih border juga boleh di blok di border ya ke home border nih pilih yang all border ya akan jadi garisnya kemudian nama digabungin aja tadi seperti itu ya juga di blok kita pergi oke dan di sebelahnya sini mungkin ada tambahin rata-rata gitu ya rata-rata rata-rata kemudian di sini di seperti ya kemudian di sini ada tanya lulus tidak lulus ya lulus atau mungkin mengulang tidak mengulang gitu ya mengulang atau ya oke seperti ini ya kemudian digabungin juga kayak tadi di blok main center gitu ini kurang border ya di blok seperti ini dikasih border oke misalnya nama si A gitu ya nanti nilainya di sini menggunakan nilai puluhan ya 80 70 kemudian 65 kemudian 60 kita akan mencari nilai rata-rata dari nama si A A misalnya si Abdul gitu ya Abdul mencari rata-rata gimana caranya yaitu menggunakan rumus Average ini sama dengan Average Average ya tinggal di blok ke samping dari sini sampai sini blok nilainya ya nilainya Abdul gitu ya kemudian dikurung tutup nilainya nilai rata-rata dari si Abdul adalah 76,25 di hari karena apa hanya ditambahkan lagi ada si tici gitu ya nilainya 90 ini ada 40 nya kemudian ada 50 ada 88 tinggal di blok aja ini dari sini tarik kebawakan ya sudah ada nilainya ya jadi buat satu rumus kemudian tarik kebawakan kan karena datanya masih kosong jadi muncul seperti ini ya dan sini tambahin lagi nama yang ketiga ada pulpa nilainya nilainya 80 67 kemudian 90 kemudian 80 seperti ini otomatis ya kemudian ada status nih mengulang atau tidak hanya ketentuannya jika nilai minimal 70 ya itu tidak mengulang kalau di bawah 70 itu mengulang jadi gini minimal 70 itu tidak mengulang ya kemudian kalau di bawah 70 mengulang ya mengulang oke maka disini menggunakan rumus namanya rumus if disini jika nilai rata-rata minimal 70 itu tidak mengulang tidak mengulang ini pakai if sama dengan if burung kaya jika rata-rata berarti klik di rata-rata karena minimal minimal itu gunakan lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan berapa 70 maka tidak mengutang gitu koma ya berarti kedua tidak mengulang atau kondisinya tidak lulus atau lulus gitu ya kemudian di koma karena itu berarti mengulang langsung hasilnya mengulangi penggunaan rumus if untuk penjelasan rumus if bisa Anda tonton di video-video sebelumnya ini kemudian tutup kurung di enter 76 tidak mengulang tetap ini tarik kebawah ya komatis yang 67 mengulang 79 tidak mengulang ya eh dan ditengahkan ya tadi di blog dan di main center ini di blog men masuk nilai ya misalnya disini mau dicari rata-ratanya juga tinggal disini misalnya rata-rata ya ini berarti average lagi sama dengan average dari sini atas ke bawah ya jadi misalnya mencari rata-rata nilai matematika di kelas tersebut seperti ini penggunanya ya kurung tutup enter kalau ini ini kan rata-rata siap enak ya ini rata-ratanya Abdul ini rata-ratanya di kalau ini rata-rata nilai yang di kelas tersebut ya di kelas 5 SDN 5 Bantar Cokai ya oke demikian sedikit tutorial mengenai Microsoft Excel untuk keperluan admin di sekolahan ini masih banyak lagi ya nanti bisa dilanjut di video yang lainnya ya atau bisa teman-teman lancar yang lain di video yang lain di channel Multitaleta Tutorial demikian semoga bermanfaat sampai jumpa di video tutorial yang selanjutnya terima kasih